Serta ke informasi lainnya, pemirsa Polda Metro Jaya menetapkan satu tersangka pelaku anarkisme pada unjuk rasa pengemudi taksi kemarin. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Krisnamurti, mengatakan empat orang yang ditahan terdiri dari pengemudi taksi dan ojek online. Satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai pasal 218 KUHP karena melanggar aturan berunjuk rasa di luar area yang diizinkan. Serta pasal 170 KUHP berkaitan dengan aksi perusahaan barang dan pengeroyokan. Kemungkinan yang 83 itu karena mereka digiringkan untuk pengidaraan, kemungkinan kami pulangkan. Tapi ada yang kami sedang proses berita acaranya untuk tindakan pidana atau pelanggaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!